Halo teman-teman sekucing, selamat datang kembali di channel youtube-nya Suka Kucing. Kegiatan atau rotulitas gue pagi-pagi ya seperti ini teman-teman ya, ngasih sarapan ke kucing-kucing gue. Oke, di video kali ini gue mau sharing seputar steril lagi, karena masih banyak yang nanya, Kak, perubahan-perubahan apa saja sih yang dirasakan setelah kucingnya itu di steril. Sambil gue cerita, gue juga mau ngasih vitamin ke kucing gue. Vitamin yang gue pakai adalah Max Pau, dan si Max Pau ini sangat kelihatan perubahannya dalam satu minggu saja teman-teman, terutama di bulu kucing. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari vitamin yang efeknya itu langsung kelihatan dalam jangka waktu yang cukup singkat atau cepat, dalam satu minggu saja kamu akan melihat perubahan pada bulu kucing kamu, ya gue percayakan semuanya itu vitamin kucing gue itu pada Max Pau ini. Karena Max Pau adalah solusi masalah nabu dengan satu kali pencet saja. Dan si Max Pau ini bisa juga diberikan untuk anjing teman-teman ya. Satu kali pencet saja si Max Pau ini bisa mengatasi masalah nabu. Banyak banget kegunaannya dan komplit banget. Oke, kembali ke topiknya ya teman-teman untuk steril, apa saja yang gue rasakan setelah kucing gue itu di steril. Yang pertama, kucing gue itu jadi lebih bersahabat seperti ini. Ini adalah kedua kucing jantan gue yang dua-duanya sudah di steril. Bayangin teman-teman, kalau misalkan kamu punya kucing jantan dewasa, dua-duanya, pasti kamu tidak akan melihat pemandangan yang ada di video ini akur-akur seperti ini. Biasanya kucing jantan dewasa itu akan berantem karena berebut wilayah atau mereka itu sangat teritorial. Nah, setelah diseter ya, kucing jantan gue itu jadi lebih friendly seperti ini teman-teman. Jadi tidak saling serang antara kucing jantan yang satu dengan kucing jantan yang lain. Jadi, kalaupun kucing jantan gue ini dikeluarkan dari kandangnya atau keluar dari rumah, gue nggak khawatir kalau kucing gue itu akan berantem dengan kucing yang ada di luar sana gitu. Itu dia manfaat yang pertama yang gue rasakan setelah diseterial. Terus yang berikutnya, yang kedua, setelah diseterial, selain lebih friendly teman-teman, kucing-kucing gue ini jadi lebih tenang dan gue tidak khawatir kalau kucing gue itu akan kabur jauh untuk mencari pasangannya. Karena pada dasarnya, kalau misalkan kucing dewasa umuran segini ya, umuran sekucing gue ini satu tahun lebih, itu biasanya mereka itu berpetualang untuk mencari pasangannya. Jadi, kalaupun pintu rumah kebuka ataupun gue lupa masukin kucing gue lagi ke kandang setelah main itu gue nggak khawatir. Karena apa? Karena mereka itu tidak akan pergi jauh-jauh dari rumah. Tapi sebelum kucing gue diseterial ini, salah satu kucing gue ada yang pergi biasanya sampai jauh banget. Dan setiap hari sebelum diseterial, ketika mereka main terlalu jauh, biasanya gue jemput, gue keliling-keliling pakai motor, terus nanya-nanya orang, ada kucing ini nggak sampai bawa-bawa fotonya ya, karena gue takut juga kalau misalkan gue disangka mau nyuri kucing gitu ya. Dan akhirnya setiap hari gue lakukan seperti itu dan gue ngerasa, ah sudah saatnya ini untuk diseterial. Dan setelah diseterial, kucing gue itu lebih senang diem di rumah, bahkan tidak pernah pergi kemana-mana. Dan gue tidak usah repot-repot untuk membiasakan mengurung kucing gue di kandang atau mengurung kucing gue di tempat-tempat tertentu yang bisa membuat mereka itu diem gitu. Jadi untuk kamu yang memang mungkin kerja ya setiap hari dan kamu itu tidak mau repot dengan kucing kamu yang selalu ingin keluar rumah, ya solusi satu-satunya kamu harus mencerai kucing kamu tuh teman-teman ya, jadi kamu akan mendapatkan tenangnya gitu ya. Selain kucing kamu itu jadi friendly dengan kucing lain, tidak takut berantem lagi, kamu juga tidak akan takut untuk kehilangan kucing kamu pada saat kamu tinggal. Karena apa? Karena sebenarnya kalau misalkan kucing itu serba salah, kalau misalkan kucing yang tidak diseterial itu pasti mau kabur-kaburan. Nah terus dikurung di kandang itu akan berefek buruk juga kalau misalkan kucing terlalu lama dikurung di kandang karena kucing itu akan stres. Jadi kalau misalkan diseterial, meskipun kamu itu lupa menutup pintu, meskipun kucingnya itu tidak diawasin sama kamu karena kamu kerja, itu kucingnya akan tetap aman, nyaman ada di rumah kamu. Terus yang berikutnya, udah jelas ya teman-teman, yang ketiga ini selalu kalau misalkan kucing itu setelah diseterial, dia itu akan lebih sehat, imunitasnya lebih baik, terus kemudian juga nafsu makannya itu lebih baik juga. Jadi kucing kamu itu akan mudah gemuk. Tetapi ingat, meskipun kucingnya itu setelah diseterial akan mudah gemuk, teman-teman, tolong diperhatikan pemberian pakanya supaya kucing kamu itu tidak obesitas atau kegemukan. Karena kucing yang obesitas atau kucing yang terlalu gemuk itu bisa mengakibatkan juga diabetes yang akhirnya kucingnya itu jadi sakit dan mungkin akhirnya akan menjadi kucing kamu itu meninggal dan kamu akan kehilangan kucing kamu gitu. Nah untuk manfaat berikutnya, kucing yang sudah diseterial itu kita itu tidak was-was kucing kita itu terserang piometra untuk kucing betina dan untuk kucing jantan terserang fluted atau susah kencing atau susah pipis. Nah untuk kucing yang sudah diseterial, biasanya mereka itu bisa dipastikan kucing kamu itu akan aman dari yang namanya penyakit piometra dan juga penyakit saluran kantong kemi atau fluted pada kucing jantan, teman-teman ya. Jadi demi kesehatan kucingnya dan kamu juga supaya tidak kerepotan untuk merawat kucingnya, lebih baik menurut gue kucingnya itu diseterial seperti ini. Karena untuk kucing-kucing yang sudah diseterial, ya keadaannya itu lebih tenang. Sekali lagi gue bilang, terus kucing kita juga yang merawat lebih tenang, terus juga kemudian berat badannya jadi cepat gemuk gitu dan imunitas tubuhnya pun jadi meningkat lebih dibandingkan dengan kucing yang tidak diseterial. Tapi ingat teman-teman untuk perawatan kucing setelah diseterial, kamu juga jangan terlalu banyak memberikan makanannya karena mungkin lapsemakannya yang tinggi setelah diseterial, kamu itu jadi seringan ngasih makan ke kucing kamu. Itu juga tidak baik bisa menyiapkan obesitas di kucing kamu ya. Tapi kalau misalkan kamu itu untuk memutuskan untuk tidak meneterial kucingnya, itu juga tidak apa-apa sih teman-teman ya, karena tidak ada yang bisa diperdebatkan. Itu keputusan kembali lagi ke teman-teman semuanya. Tapi menurut gue sekali lagi lebih baik diseterial untuk kesehatan dan kenyamanan kita pada saat merawat kucing kita tuh teman-teman ya. Oke itu dia tadi teman-teman manfaat stereo yang gue rasakan setelah kucing-kucing gue itu diseterial. Tetapi kalau misalkan teman-teman pengen vitamin yang samaan dengan channelnya Suka Kucing, teman-teman bisa pakai Max Pau ini, karena Max Pau solusi Anabul dengan 1x pencet saja. Oke see you next video teman-teman, jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing dan bye!